Jaksa Nagung menyita uang tunai senilai 450 miliar rupiah milik tersangka korporasi PT Aset Pasifiks atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU pada kegiatan usaha perkebunan sawit ilegal. Kejagung menyebut kerugian negara mencapai 4,7 triliun rupiah dan kerugian lingkungan senilai 773 triliun rupiah. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Usus Abdul Kohar menyebut uang 450 miliar rupiah merupakan milik tersangka PT Aset Pasifiks yang masih satu grup dengan Duta Palma. Uang yang disita diduga merupakan tindak pidana pencucian uang TPPU hasil korupsi. Kasus korupsi dengan tersangka korporasi Duta Palma Group merupakan pengembangan kasus korupsi soal perizinan perkebunan bos sawit Duta Palma, Surya Darmadi dan mantan Bupati Indra Girihulu, Raja Tamsir Rahman. Total ada tujuh korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka yakni PT Aset Pasifik, PT Palma 1, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amaltani, dan PT Darmeks Plantations. 450 miliar rupiah dari tersangka korporasi PT Aset Pasifik yang masih satu grup dengan Duta Palma. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan, penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman, mantan Bupati Indra Gulu, Indra Girihulu yang sudah diputus. Sebelumnya pada hari Kamis 26 September lalu, Kejagung menyita 63 aset berupa tanah, perkebunan, bangunan, dan gedung di beberapa wilayah yakni Jakarta dan Pasar, Pekan Baru, Medan Dumai, Indra Giri Hulu, Indra Giri Hilir, Sambas, dan Bengkayang. Aset ini terkait kasus jugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Grok.